Pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua terus bergulir. Penanganan kasus diserahkan ke tim khusus dan inspektorat khusus Polri. 97 polisi lintas jabatan berbagai pangkat diperiksa. Ada yang dipecat lewat komite kode etik Polri, ada juga yang ditempatkan khusus. Perbedaan peran membuat mereka dibagi jadi beberapa klaster. Nah seperti apa? Fakta 62 merangkumnya. Sejauh ini polisi mengungkap tiga klaster obstruction of justice atau upaya menghalangi pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Klaster pertama adalah berkaitan dengan perusahaan alat bukti CCTV yang berkaitan dengan kasus ini. Klaster kedua menghalangi penyidikan di TKP. Klaster ketiga ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Terkait obstruction of justice dalam klaster ini, tujuh polisi ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Verdi Sambu. Mantan kepala Biro Pengamanan Internal Div Propampolri, Brikjen Hendra Kurniawan. Mantan kepala Detasemen A, Biro Pengamanan Internal Div Propampolri, Kombes Agus Nurpatria. Wakaden B, Biro Paminal Div Propampolri, AKBP Arif Rahman Arifin. Personel Div Propampolri, Kompol Baikuni Wibowo. Personel Div Propampolri, Kompol Cuk Putranto. Dan kasus Bid 1 Subdit 3, Diti Pidung Bareskrim Polri, AKP Irfan Widianto. Dari ketujuh tersangka, empat orang telah dipecat Polri. Mereka adalah Verdi Sambu, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto. Tiga lainnya akan menjalani sidang etik. Di luar klaster pertama, perusahaan CCTV, sejauh ini polisi belum menjelaskan tentang dua klaster lainnya terkait obstruction of justice ini, yaitu menghalangi penyidikan di TKP dan tidak profesional menangani olah TKP. Namun demikian, Polri menyatakan selain sidang etik untuk tujuh tersangka obstruction of justice, sidang etik juga dilakukan kepada 28 anggota Polri yang terduga melakukan pelanggaran etik lainnya. Salah satu yang sudah menjalani sidang adalah mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Raimond Siagian. Komite Kode Etik memecat Jerry karena terbukti melanggar etika profesi terkait obstruction of justice dalam penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Jerry diketahui mendesak sejumlah pihak untuk memberikan perlindungan kepada Putri Chandrawati. Tim Liputan melaporkan untuk NET.